tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam channel youtube saya gimana? tadi aku, ini kan aku lagi di asun 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 aku udah kesini pagi, terus siang juga kesini, ini baru masih disini terus aku udah ke ini kan, imigrasi kan, terus pada saya bilang suruh ke Air Force Building, terus aku kan ke Air Force Building nah mereka itu nyuruh aku lagi ke sini lagi, ke UG information aku kok dioproper dari tadi pagi loh sama-sama yang mau nyerahin diri itu kan 2 hari yang lalu kan aku udah nelfon sama-sama terus kan aku kan nyebut kesini lagi terus 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 jawabannya mereka gimana halo 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 oh dipisukan ya teman-teman ya sudah dia mungkin lagi ngomong sama officer-nya oke semangat sukses mbak oh maaf maaf kepencet maaf kepencet terus gimana jadi saya tuh dioper-oper tadinya udah diadministrasi tawar terus saya tuh disuruh ke apa namanya itu Force Force Building terus saya udah kesana saya udah ngobrol terus mereka bilang gak bisa kamu ke UG information dulu terus ini udah dibagi udah kesana terus mereka juru saya itu ke Air Force Building itu terus Indian akhirnya Indian gimana sedangkan kata sampean kan kemarin itu mbak-mbaknya itu kesini kan bisa ya bisa saya gak bisa ya bukan gak bisa saya tuh mau tanya informasinya seperti apa gitu makanya di buildingnya emigrasi itu sampein tanyanya yang tepat coba tanya sudah saya tadi pagi dari jam 9 saya terus saya pergi dulu kan saya datang lagi saya tanya lagi mereka oper saya lagi kesitu lagi terus mereka bilang gak bisa kamu kesana dulu tanya oh udah tiga kali masalahnya dua gedung iya sudah tadinya next door yaudah aku datang kesana saya tanya sama sekuritinya itu terus sama resepsionisnya juga saya sudah tanya saya sudah jelaskan gitu tapi mereka saya oper lagi saya kesitu sedangkan kan waktu itu kan sampein bilang oh nanti dikabarin dikasih apa namanya tahu mbaknya itu loh caranya seperti apa ini aja oke oke resepsionis kan gak kena nih sampein lihat disitu daftar perlantainya jadi perlantai saya sudah naik saya sudah naik lantai 1 saya sudah naik saya tanya terus itu lantai 4 saya sudah naik lantai 4 untuk domestik helper saya sudah bertanya disana mereka itu nyaranin saya buat ke enforced building saya sudah enforced building tapi zong enforced buildingnya di lantai berapa kan saya bertanya ke security dulu mereka bilang gak bisa kamu harus ke uji information dulu gak yang disitu yang harus ada di cek-cek semuanya apa namanya tasnya dan apa semuanya itu kan pasti kelihatan tuh terus sampein tapi mereka bilang suruh open lagi saya sudah dari pagi disini masalahnya gini loh sampein dari tadi pagi-pagi-pagi terus gimana terus sekarang saya posisi ada disini saya tidak ada disana sampein masih mau berjuang atau sampe nyerah pulang dulu kan gitu ceritanya karena setiap saya ngomong sampein jawabannya selalu sudah-sudah-sudah terus karena setau saya itu di kaulun B tapi ada anak-anak bilang sekarang pindah kesungguhan O cerita kalau dari saya di kaulun B lahir yang lalu saya sudah di kaulun B terus sudah pindah ya berarti kan sebenarnya ada disitu cuman sampein aja yang belum tepat ketemunya di lantai berapa kan itu kan enggak kan kalau informasi per lantai itu kan ada tau mbak ya kan aku belum pernah masuk sungguhan O soalnya hari ini tadi kelihatannya mau ke sungguhan O tapi gak jadi soalnya ngambil visanya besok besok saya baru ke sungguhan O kata istri saya ya saya mau saya mau lihat saya juga mau nanya tapi kalau menurut saya kalau enggak di lantai satu lantai dua kan kita lihat untuk bisa ke lantai empat ke lantai lima bagaimana prosedurnya halo ya ya sampein harus sudah nyampe disitu ya kan sampein harus benar-benar cari tau ya sampein menanyakan posisi detail lagi gitu loh kalau sama orang yang sama sampein akan dijawab yang sama coba bertanyanya dengan orang yang berbeda oke itu bisa jadi orang yang sama itu kan dia enggak punya pengetahuan akhirnya dibolan-balen bolen-balen kalau perlu sampein tanya yang pakai seragamnya imigrasi ada rompinya hitam imigrasi itu kalau itu kalau dia yang enggak pakai seragam tapi lebih lebih tepat lagi kalau sampein bisa pakai seragam imigrasi warnanya putih oh nah jadi sampein minimalnya harus ketemu yang begitu kalau seandainya ketemu yang enggak seragam apa-apa terus enggak tahu dan enggak ngerti jawabannya tadi pagi yang ketemu seragam putih perempuan yang di lantai 4 terus dia bilang kamu coba ke situ dulu nanti kamu di terus sampein ingat enggak namanya i'm sorry what is your name miss or madam jadi sampein ingat jadi ketika dibolak-balikkan itu sampein bisa adu orangnya namanya siapa terus dicadet jadi tidak bisa memberikan informasi yang valid kata saya tadi ketemu bisa jadi seperti itu supaya kita enggak dibolak-balikin saya posisi di rumah mbak ya kan dan mereka bilang yang telpon saya pun juga sudah pindah kesungguhan oh cuman setelah dia cerita dia ngomong dia WA dia enggak cerita lantainya bagaimana prosedurnya dimana karena anak-anak kalau sudah ketemu sudah beres pasti lupa sudah enggak ngurus gitu dia bisa tahu dan cari tahu sendiri sekarang sampein tinggal usaha sendiri bagaimana caranya kalau sampein masih capek sampein masih ribet sampein masih pening cari makan dulu perjuangan terus dimulai dimulai lagi kalau capek minum dulu istirahat dulu tenang dulu oke oke sama mbaknya dibisukan yaudah kita matiin aja saya enggak ngerti dibisukan terus gimana aku enggak paham oke teman-teman untuk anak overstay sekali lagi ya sekali lagi disungguhan O tapi saya belum jelas karena ya tapi aku itu enggak semuanya tahu dan aku enggak tahu jadi OS jadi untuk menyerahkan dirinya aku enggak dapat cerita dan masukan dari teman ya mau enggak mau mbaknya silahkan berjuang sendiri sorry mbak aku enggak bisa membantu sampein untuk datang ke sana kalau saya taunya di kalun B saya pernah nganterin nganterin proses nunggu nunggu nantrian loket sampai turun ke bawah ngopi tapi di sungguhan O ini belum mudah-mudahan besok saya nemu yang besok diajak istri saya ke sungguhan O ngambil visa keep stay tune di youtube channel and see you next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati